Halo semuanya kali ini kita akan membuat simulasi jaringan nip kabel atau biasa kita sebut Wi-Fi kita akan menggunakan Cisco paket Tracer tentunya jika kalian belum download silahkan cek video sebelumnya ya kita sudah melampirkan bagaimana cara mendownloadnya Oke yang pertama kita siapkan empat buah laptop atau terserah kalian yang mau berapa laptop kita disini akan menggunakan empat buah laptop lalu kita siapkan satu buah router anggap saja router router ini adalah ISP ya atau sumber internet untuk jaringan danti lalu siapkan juga router AP ya atau kita sebut juga akses point ini pembahasan utama kita ya kalau kita akan tambahkan sebuah fast internet lagi ini yang interface routernya kita tunggu ya ini sedang booting nah kita akan menggunakan IP ya di 192.168.1.1 untuk sumnet masnya kita kalian samakan saya seperti ini 252 lalu kita on kan kita akan menghubungkan antara router dengan router akses atau akses point menggunakan kabel otomatis saja agar lebih mudah nah dalam HP router ini tahu akses point kita akan mengkonfigurasikan ya Nah kita akan menggunakan static 192.168.1.2 lalu untuk sumnet masnya kalian samakan ya seperti seperti saya untuk default gateway nya juga ini adalah jalur ya untuk menghubungkan ke router nah ini untuk router IP nya snap mask nya samakan kita karena disini menggunakan static jadi DHCP nya kita disable saja nah karena kita disini akan menggunakan 2.4 DHCP saja maka yang lainnya kita disable saja ya nah ini adalah network SSID ini terserah kalian ini akan menjadi tampil ini adalah nama yang akan kalian gunakan untuk nama wifi lalu kita save kalian bisa mengatur password di wireless security wpa2 personal nah ini kita terserah kalian passwordnya apa ya nah lalu setelah itu kita tambahkan juga wifi card pada laptop semua laptop ya harus kalian tambahkan juga ini fungsi ini fungsinya untuk menghubungkan atau agar biasanya zaman sekarang tuh laptop sudah ada sebenarnya internal jadi tidak usah menggunakan wifi card nah disini kita menggunakan manual ya kalian bisa juga menggunakan dari desktop kita masukkan IP nya kita masukkan IP nya static ya 192.168.2.2 smart mask nya juga kalian samakan default gateway nya samakan juga ya dan kita lakukan hal yang sama ke tiga laptop lainnya sama seperti sebelumnya kita menambahkan wifi wifi card kita setting juga wireless nya kita setting juga wireless nya melakukan warranty list lainnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton